Di video kali ini kita bakal mencoba trik-trik unik tentang senjata di Minecraft yang tentunya keren banget guys Dan ini 100% tanpa mood guys Namun sebelumnya video ini akan menarik jika kalian subscribe dulu guys Jadi please bagi kalian subscribe Oke makasih yang udah subscribe jadi langsung aja kita ke videonya let's go Oke guys jadi yang pertama ini kita akan membuat dari level 1 bertahap hingga level 5 guys Dijamin senjata level 5 itu bakalan jadi keren banget guys percaya sama gue Dan so ya kita akan membuat yang pertama guys Jadi yang pertama itu kita bakalan membuat mortir cuy So kita mulai aja tutorialnya Jadi pertama-tama kita membutuhkan bahan-bahannya seperti ini Lalu kita akan taruhnya seperti ini guys Taruh seperti ini, taruh seperti ini, dan taruh seperti ini cuy Jadi 3 kayak gini Kemudian kalian taruh dispensernya seperti ini Lalu di atasnya juga seperti ini Dan hancurin seperti ini Kemudian kasih block maksudnya slime disini Dan kasih air guys disini Oh maksudnya sambil jongkok guys Kayak gitu dan ya Kita langsung aja ke belakang Nah di belakang ini kita berikan redstone seperti ini dan seperti ini Dari atasnya menggunakan redstone torch seperti itu guys Dan inilah jadi mortirnya cuy Jadi langkah terakhir kita membutuhkan TNT sebanyak-banyak mungkin untuk pelurunya cuy Oke Oke Kemudian kita langsung isi setiap dispensernya menggunakan TNT cuy Oke Disukkan seperti ini dan atasnya jangan lupa guys Oke dan Cara mengaktifikannya kan mudah banget Jadi kalian membutuhkan button seperti ini Menjongkok lalu tekan disini guys Dan ini apakah work Lihat mortirnya Wow Ya meskipun gak jauh gitu guys Tapi ini tetep keren guys Namanya juga level 1 Menjariin aja guys Ini emang ratingnya bedzo Guys Kayak gimana guys Kalau misalkan lemparannya dekat itu agak lucu anjir Coba deh sekali lagi nah Lihat-lihat Apakah Ini akan jauh Oh lumayan jauh guys Oh my god Itu barusan meledaknya di udara guys Gokil gak barusan Jadi so ini dia senjata pertamanya Yang bisa disebut mortir atau ketapel guys Tuh kita lanjut aja Senjata yang keduanya Let's go Oke cuy Nah jadi yang kedua ini Kita akan membuat cannon atau meriam cuy Nah jadi targetnya disana ya kan Jadi meriam ini akan menembak kesana cuy Oke Dan kita akan langsung aja membuatnya Let's go Nah bang ini kenapa ada blok-blok kayak gini guys Ini buat Gaya-gayaan gitu Tapi emang kagak penting cuy Jadi yaudahlah Kita langsung aja bikin Nah jadi pertama-tama kita langsung aja bikin dispenser Lalu kita bikin blok Blok apa sih Blok lanternnya seperti ini Taruh sticky pistonnya seperti ini Dan Aduh kok ngulai gini guys Ini maksudnya kayak gini guys Nah jadi sticky pistonnya menghadap kesini Lalu kita beri observer menghadap kesini Dan kita langsung aja Lalu observernya disini Dan otomatis ini nembak guys Oh dan lupa Kita belum isi fire chartnya disini guys Kita bikin sebanyak-banyak mungkin ya Biar pohon itu terbakar Mampus lu anjir Kita isi-isi ke dalam dispensernya cuy Dan kita langsung aja nyalain Menggunakan observernya cuy Let's go Dan ini dia Meriamnya cuy Oh my god Keren banget guys Oh my god Gokel guys Suset Kayak di medan perang ini guys Suset Kalau misalkan ada musuh disana ini lebih keren Tuh liat Uh pelurunya juga terlihat guys Nah jadi gimana guys Simple banget Bukan ini bikin meriamnya cuy So jadi itu dia senjata yang keduanya Yaitu meriam guys Jadi kita langsung aja next Ke senjata yang ketiga ini Lebih gokil guys Langsung aja kita ke triknya Let's go Jadi yang ketiga ini Kita akan membuat robot lumayan keren guys Pertama-tama kalian bikin kakinya dulu Seperti ini ya Dua-dua ya kan Seperti itu Lanjut kita langsung aja ke kakinya lagi guys Menggunakan slime block Seperti ini Lalu kita beri sticky piston Eh sticky piston Piston di arah Dua-duanya guys Kiri kanan ya Kemudian kasih sticky pistonnya Eh sticky piston Astag piru Sticky piston mulu dah Ini slime block maksudnya guys Oke dan kita ke belakang Si sticky piston disini Jangan lupa yang kirinya lagi cuy Jadi kita harus membuat yang seimbang ya cuy Kita langsung aja ke depan Kayak gini Beri slime block di seperti ini guys Dimana sih Ini di depannya ya maksudnya guys Nah kayak gini Dan kayak gini Hancurin di belah sininya cuy Kita ke bawah Dan kita beri observer Seperti ini cuy Jadi kayak Observernya menghadap ke bawah guys Jadi lihat panahnya Berbeda Ya maksudnya Kita lihat panahnya aja Kalau udah ke bawah seperti ini Kita hancurin aja Yang di atasnya seperti itu Oke Kemudian kalian beri slime block disini Dan disini Dan di belakangnya juga guys Seperti ini cuy Nah oke Dan kita beri observer Kayak gini Yang di belakang tuh kayak gini Dan yang di depan Seperti ini cuy Nah jadi silang-silang guys Ada yang ke kiri Dan ada yang ke kanan cuy Kemudian kita langsung bikin tangannya cuy Jadi Tangannya tuh seperti ini Kita beri observer Seperti ini Dan dispenser Dan lalu kita Masukkan firechartnya Sebanyak mungkin cuy Biar lama gitu guys Lama apanya bang Lama nembaknya gitu ya kan Oke Dan jangan lupa bikin Sebelahnya lagi Biar gak buntung gitu guys Waduh guys Dark jok banget ya Dan Selanjutnya sudah seperti ini Kita langsung aja nyalain Dan Caranya nyalainnya itu Jangan Menggunakan split control ini guys Ya emang di hape itu Agak susah gitu cuy Percaya sama gue Tapi kalo misalkan di hape Ya gue rekomendasikan Kontrolnya seperti ini cuy Nah jadi seperti ini cuy Jadi Kita ke bawah Nah di bagian split controlnya itu Jangan aktifin Jadi kita otomatis Ya bebas-bebas Luasa kayak gini guys Nah jadi kita Pegang Block of redstone ya maksudnya Taruh di bagian 2 ini cuy Disini dan disini cuy Oke Langsung aja taruh 1, 2, 3 Nah Oke dan Ini dia Robotnya cuy Oh my god Robot tempur ini akan menyerang Seperti meriam tadi gitu guys Cuma bedanya ini bisa berjalan Dan Ini dia robot guys This fantastic bro Anjay gila ya Kita coba Apa sih Nike guys Gimana harusnya Oh my god That's cool bro Let's go ya Dan ini dia Cara bikin robot Tempurnya ya maksudnya Done So kita langsung aja Ke senjata yang keempat ini guys Ayo kita ke tricknya Let's go Hey Halo kambing Oke cuy Jadi yang keempat ini Kita akan membuat Pesawat tempur cuy Nah jadi sebagai contoh Ini adalah Bebangunan ya Contohnya kayak gedung-gedung gitu cuy Kita akan mencoba Hancurin ini Dengan senjata ini cuy So langsung aja kita bikin guys Nah jadi Pertama-tama kita bikin Tinggi-tingginya gitu guys Bikin block Bebas tinggi seberapa ya kan Yang penting tinggi cuy Jadi kita sisain Satu block aja Kita dan Hancurin aja Semua block Yang tadi kita taruh cuy Oke dan sudah Seperti ini Kita langsung aja Bikin kayak gini guys Taruh slime block Dipikin aja Jangan lupa bikin Observer sama pistonnya Seperti ini Dua arah guys Jadi kiri kanannya Seperti ini ya Nah kemudian kalian Bikin slime blocknya Seperti ini Satu dua tiga Dan disini juga Satu dua tiga cuy Oke dan kita langsung aja Buntungin atau Hancurin disininya cuy Ke bagian sini Dan di tengahnya kita isi Menggunakan observer Sama sticky piston cuy Nah jadi seperti ini ya Dan di ekornya kita bikin Kayak gini guys Satu dua Dan kita bikin Pake slab disini cuy Kayak Ekor pesawat banget gitu cuy Oke dan disini Jangan lupa bikin Kayak gini guys Satu dua Dan di belakangnya juga Dan di kanannya juga Satu dua ya Samain aja cuy Setelah itu kita langsung Buntungin aja Disini Dan kita bikin Eh bikin Taruh observernya disini Beri juga disini cuy Dan hancurin aja disininya Dan disininya juga ya Slime blocknya hancurin Maksudnya guys Pergi ke arah bawah Dan kita Beri dispenser Menghadap ke bawah Seperti ini Ini buat ledakannya guys Jadi kita langsung aja Masukin TNT nya Kedalam dispensernya cuy Oke Dan Ini dia Pesawat Tempurnya guys Maksudnya Sejata tempurnya Oh my god Apakah bangunan itu Akan hancur Seketika guys Oh iya Dan by the way Itu bangunannya lift Levator yang kemarin Anjir Jadi langsung aja Tanpa basa-basi Langsung aja Kita nyalain Dan caranya nyalainnya Gini guys Langsung aja Taruh slime blocknya Disini guys Dan ini otomatis Langsung Pembantayan guys Oh Langsung mulai guys Oh my god Kemana-mana guys Anjir Ledakannya kemana-mana guys Dan Gila guys Bangunannya langsung Otomatis hancur guys Maksudnya kayak Pembantayan banget guys Anjir lah Aduh-aduh Ini parah banget sih Enjay Dan sangat Mematikan sekali guys Oke Ditambah hujan Ya jadi Eps gue Langsung ngedrop Banget guys Oh iya Dan gue bernyadar Itu terbuat dari obsidian ya Gimana-mana-mana hancur Dan Parah ya Dan Iya Dan kita kehabisan peluru Dan oke guys Oke guys Jadi itu dia senjata yang keempat Jadi kita langsung aja Ke senjata yang terakhir Yang paling keren guys Menurut gue ya Let's go Alright guys Nah jadi Senjata yang terakhir ini Gokil Parah cuy Nah jadi bahan-bahannya Seperti ini ya kan Oke Kita akan membuat Menara Inferno cuy Jadi kita akan Bikinnya di tengah-tengah Seperti ini Dan jadi pertama-tama kalian Taruh seperti ini Seperti ini Dan bikin muter aja guys Dan kayak gini Oke Nah sudah seperti itu Kita bikin Menggunakan blok Warna kayak gini Sebenarnya bebas ya Menggunakan blok apa aja Yang penting keren cuy Nah jadi itu dia Kepentingannya adalah Keren cuy Oke Disini kita bikin obsidianya Disini di tengah-tengah cuy Langsung aja kalian lanjut Menggunakan blok Yang hijau kotak-kotak Namanya apa guys Dark frame Jadi kita bikin muter aja Ya Ikutin yang di bawah cuy Oke Kemudian langsung aja Kita kasih Sepagarnya Berwarna Ijo muda Gak tau ini Apa sih namanya bloknya Aduh Penting kita bikin Kayak gini guys Menggunakan wall Atau tembok pagar Kayak gini cuy Nah setelah seperti ini Kita langsung aja Kasih end kristalnya Di tengah-tengah cuy Oke Dan nge-lag Oke mantap Dan langkah terakhir Kita menggunakan Spawn guardianya Di tengah-tengah Seperti ini Dan ini hancurin aja Karena gak guna Sekali Oke dan Ya sudah seperti ini Kasih ramuan Invisibility Biar dia menghilang Dan mantap HP gue tadi nge-lag Oke kita langsung aja Coba menggunakan Squid guys Ini dia Apakah work Atau tidak guys Dan Ya Oh my god Oh my god Lasernya udah jadi cuy Berwarna hijau Mantap sekali guys Dan Ya maksud gue Emang kayak gini guys Wow Maksudnya Langsung terbunuh ya Ini terbunuh Bukan dari lasernya guys Ini emang Gak ada air aja Gitu Ini keren banget guys Liat Wah Gila sih ini Gokil para guys Oh lasernya Kayak inferno banget guys Dan ini dia Lasernya guys Kita lihat Sekali lagi guys Wow Wow Sangat epic sekali guys Wow Wuh Lama sekali guys Oh my god Oh iya Dan bagaimana kita Di posisi survival cuy Mana guys Wuh God damn Oh by the way Ini Gue mode hardcore guys Waduh Hati-hati ya Ih takutnya Takut Wow Ini lumayan sakit guys So guys Jadi itu dia Pembahasan trik unik Tentang senjata Di minecraft guys Subscribe